Ini dia menu yang disajikan, dan yang jadi favorit adalah fish and chips dan burger and chips. Eits, ini bukan di Jakarta lho. Ini ada di salah satu restoran berkonsep urban food yang nyajiin aneka jenis western food, Japanese dan juga Indonesian di Kebumen, Jawa Tengah. Di sini penghujung dibawa ke suasana retro, mulai dari pemilihan aneka jenis bohlam lampu sampai langit-langit bangunan, termasuk dominasi warna coklat, putih dan hitam pada tembok, perabot dan pernamen membawa penghujung ke era 70-an. A Piece of Hometown Stories jadi tagline dari restoran yang ada di Jalan Pemuda nomor 87 Kebumen ini. Ikan dori di sini jadi favorit karena pas dengan lidah orang Indonesia. Misalnya ina, pas, duri, ina. Ikan sama sausnya bagaimana? Ikan sama sausnya matang, enak, pas, untuk tua muda sih. Ikan juga enak, 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 pas, rasanya pas. Nah kalau minuman ini yang paling banyak dipesan, raspberry mojito. Es batu yang dipakai adalah cranberry ice cube. Lalu es ditambah dengan sirup raspberry, mint, dan air soda. Kombinasi rasamin, soda, dan raspberry cocok banget diminum siang bolong. Saya cocok. Ikannya masih bagaimana? Iya, cocok, pas. Terus di lidah bagaimana? Di lidah cocok sama lidah orang Indonesia. Kesan homie emang sengaja ditampilkan oleh pemilik restoran. Dulunya restoran ini adalah bangunan bersejarah milik dokter pertama di Kebumen pada tahun 1970-an. Resto ini dari situ juga berpengaruh pada taglinenya dari branda E3 ini sendiri, yaitu episode hometown stories. Di mana kisah dari kampung halaman itu diangkat ke sini. Tapi untuk konsep makanannya sendiri, kita ambil dari urban food. Resto ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Selain harganya yang terjangkau, porsinya juga besar. Jadi pas banget nih buat berbagi dengan keluarga atau teman-teman. Widodo Setiawan melaporkan untuknya.